Polisi memeriksa 5 orang saksi terkait peristiwa keracunan menimpa ratusan warga di Kelurahan Pada Suka, Kejabatan Cimahi Tengah. 5 saksi diantaranya merupakan Panitia Lokal, Kelurahan Pada Suka dan Sekwan, DPRD, Kota Cimahi. Satres Krimpores Tengah memeriksa 5 orang saksi terkait peristiwa keracunan menimpa ratusan warga di Kelurahan Pada Suka, Kejabatan Cimahi Tengah. 5 saksi diantaranya merupakan Panitia Lokal, Kelurahan Pada Suka dan Sekwan, DPRD, Kota Cimahi. Kelima orang yang diperiksa tersebut masih diperiksa dengan status saksi. Pemeriksaan diharapkan mampu menguak fakta seputar dugaan keracunan masal yang disebabkan oleh nasi kotak tersebut. Menurut Kapolres Cimahi, AKB PA di Subartono, polisi telah memeriksa sampel makanan dan memeriksa saksi-saksi diantaranya korban, keluarga korban, dan Panitia Lokal secara maraton. Pertama, bersama Polsek mengambil sampel makanan. Kita sinta, kita uji lab untuk penyebab dari mana sumber keracunannya ini. Kemudian, kita juga hari ini sudah memeriksa beberapa sesi saksi, termasuk Panitia yang mengadakan kegiatan tersebut. Pada Senin sore, korban akibat keracunan makanan terus bertambah dan mendatangi rumah sakit untuk diberikan perawatan secara intensif. Sebanyak 268 warga mengalami keracunan dari 350 tamu undangan dalam kegiatan reses tersebut.